Hai guys, kali ini kita main ke daerah Tangerang yuk Ini gue mau ke jalan Kayi Haji Soleh Ali Yang hampir sepanjang jalannya tuh banyak banget yang jualan makanan Rata-rata makanan disini tuh udah ada sejak lama Boleh dibilang udah legend banget deh Karena ini jalanannya gak terlalu lebar dan banyak yang parkir di pinggir jalan Jadi kadang suka macet Pertama kita datengin warung nasi uduk yang udah berdiri sejak tahun 1960 yuk Namanya nih nasi uduk Encim Sukaria Nasi uduk ini bukannya tuh dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang Tapi kadang jam 11an aja udah kehabisan nih Untuk nasi uduk standar itu isinya ada bihun goreng, semur kentang, ketimun, dan kerupuk Untuk tambahan lauk lainnya kita bisa pilih sendiri ya Itu ada tahu goreng, terus ini perkedel sama bakwan jagung Lalu ada telur balado Terus ini telur dadar pedas Nah ini semur jengkol sama semur kentang Lalu ada ayam, ati, dan abla goreng Bakwan udang Sama bakwan sayur Selain itu disini juga ada nasi ulam Nasi ulamnya ini menggunakan kacang tanah dan kacang kendela yang dihaluskan Dan dicampur dengan ebi kering Jadi rasanya gurih gitu Ini isiannya sama dengan nasi uduk ya Ada bihun, semur kentang, irisan telur dadar, dan ketimun Ini nasi uduk Lautnya pakai bakwan sayur Ada kentang, telur bulat, sama bihun Tambah satu lagi, temangi Coba ini ya Biasanya sih tambah ini Pakai sambal kacang Mungkin nanti minta lagi kali Okay Okay Maksudok ya Bain Bakwan sayur One sayur na enak Semur jengkol di kedai ini tuh Rasanya legit dan gak pahit Sehingga gak heran sih Menjadi salah satu lauk favorit disini Untuk seporsi nasi uduk standar Dibanderol dengan harga Rp25.000 Sedangkan untuk nasi ulam standarnya Harganya Rp20.000 Sekarang kita pindah ke Laksabi Hunci Ikim yuk Ini lokasinya masih di sekitaran sini juga ya guys Nah ini laksanya tuh unik Kalau biasanya laksa itu kan pakai mie ya Nah disini laksanya itu pakai bihun Bihunnya itu sendiri lembut Tapi gak kelembekan Untuk seporsi laksa ini Isinya tuh ada telur Terus ada emping Daun kemangi Ayam suwir Dan ditaburi dengan ebi kering Serta bawang goreng Kuah santannya itu cukup kental Tapi gak bikin enak Rasanya tuh gurih Apalagi kalau dikucurin jeruk limo Wih Jadi makin sedep banget rasanya Jos bos Dan kalau kurang kenyang Kita juga bisa tambahin ketupat ya Yang ini sih wajib banget dimampirin ya guys Soalnya laksanya tuh enak banget Untuk laksanya ini Gue kasih nilai 10 sih Beneran juara deh Sok atuh dicobain sendiri ya guys Sembari makan Kita juga dihibur sama si ci ikimnya nih Di sebelah warungnya si ci ikim ini Juga ada yang jual kerupuk kuning yang disirem pakai kuah kacang nih Kerupuk kuningnya enak Gak bantet gitu Mantap deh Dan kalau untuk minumannya Kita tinggal nyeberang aja nih Ini namanya es kode Es kode ini cuma ada disini aja ya guys Yang paling cepat habis disini tuh Adalah jus alpukat dan es seler Kalau si es seler itu kehabisan Karena alpukatnya yang udah habis Jadi kalau kita mau tetap es seler Ya selernya gak pakai alpukat BTW ini gelasnya jumbo loh guys Sebenernya sih jus ini sih Jus buah biasa aja ya Tapi mungkin karena isinya banyak Dan harganya murah Jadinya si es kode ini luar biasa rame nya Yang antri tuh gak ada abis-abisnya coy Karena es telernya kehabisan Jadi gue pesennya es campurnya aja nih Nah ini seporsi es campur itu Isinya ada kolang kaling Sama cincau hitam Terus dipakain nangka Ada juga tape Sama kelapa muda Selain makanan-makanan tadi Masih banyak lagi sih Yang bisa kita cicipin di daerah ini Kapan-kapan kita kesini lagi ya guys Perut kenyang Hati pun senang Ikuti terus perjalanan bersama Ijul Banjul ya See you Bye bye